Melonjaknya harga komoditi bawang merah pada beberapa minggu terakhir menjadi perhatian oleh pemerintah kota Jambi. Terkait hal ini, PJ Wali Kota mengatakan pihak yang bersama TPID akan segera melakukan intervensi harga bawang merah. Pemerintah kota Jambi akan segera melakukan intervensi harga bawang merah di pasaran, yang naik dan saat ini masih tinggi. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwoningsi, mengatakan harga bawang merah relatif tinggi sejak 2 hingga 3 minggu lalu. Sri menyebutkan tingginya harga bawang merah tidak saja terjadi di kota Jambi, namun harga bawang merah di daerah lain juga relatif tinggi. Hal ini menjadi perhatian Pemkop Jambi dan tim TPID untuk melakukan intervensi harga bawang merah. Terdapat lonjakan signifikan untuk harga bawang merah dan saat ini belum mengalami penurunan. Pemkop Jambi bersama TPID memastikan stabilitas harga dan pasokan sembako terjaga sejak sebelum luparan hingga setelah luparan. Pemkop Jambi menjamin pengawasan pergerakan harga sembako agar tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Bawang merah itu relatif 2-3 minggu ini memang di angka yang tinggi. Dan itu menjadi perhatian saya, Pak Sekda, dan nanti TPID untuk kita intervensi. Karena itu tidak hanya di kota Jambi saja, memang relatif seluruh Indonesia berbicara tentang bawang merah ini sepertinya ada lonjakan-lonjakan yang signifikan. Tapi tidak dalam konteks beberapa hari ini, tapi sudah dari akhir Maret yang lalu. Angkanya itu naik dan stagnan di angka yang 40, 50, 40, 50. Kami akan intervensi soal harga bawang merah itu. Gitu ya. Sementara itu, dari pantauan harga bawang merah di pasar Angso Duo, Kota Jambi pada Sabtu 27 April 2024, berada di harga Rp45.000 atau turun sebesar 6,25% dari harga sebelumnya. Sedangkan bawang putih mencapai Rp38.000 per kilogram. Terima kasih.